5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Menyantuni anak yatim Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani Ani adalah teman Siti Usia mereka sebaya Ani adalah seorang anak yatim Ia tinggal bersama ibunya Ani anak yang pandai dan rajin Siti sering membantu Ani Mereka sangat akrab Walau jarang berkunjung Adik-adik disini Siti dan keluarganya Itu berkunjung ke rumah Ani Nah Ani ini adalah teman Siti Usia mereka itu sebaya Apa sih kak arti sebaya itu Sebaya itu artinya hampir sama usianya ya Lalu disini dijelaskan bahwa Ani itu seorang anak yatim Kak anak yatim itu apa Nah anak yatim itu Anak yang tidak memiliki ayah Atau ayahnya sudah meninggal Itu disebut dengan anak yatim Kalau anak piatu itu berarti Tidak memiliki ibu Kalau anak yatim piatu Berarti sudah tidak memiliki ayah Dan tidak memiliki ibu Nah disini Ani itu Anak yang pandai dan rajin Keluarga Siti Keluarga Siti ini Sering menyantuni Atau membantu keluarga Ani Nah kata yang pertama adalah anak yatim Coba adik-adik buat kalimat dengan kata anak yatim Disini Kak Citra contohkan Eko anak yatim Kata berikutnya adalah Berkunjung Coba adik-adik buat kalimat dengan kata berkunjung Contoh dari Kak Citra Aku berkunjung ke kebun binatang Kalian buat kalimat yang berbeda dengan punya Kak Citra ya Lalu kata berikutnya ada kata pandai Nah gampang ya adik-adik kalau membuat kalimat dengan kata pandai Edo anak yang pandai Begitu Lalu ada kata apa lagi ya disini Kata menyantuni Nah menyantuni itu artinya memberi sumbangan Atau memberi bantuan Itu menyantuni adik-adik Contoh kalimatnya Kami menyantuni anak yatim Setelah mengunjungi Ani Siti dan keluarga kembali ke rumah Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah Siti dan Ali itu diberi sejumlah uang oleh nenek Siti dan Ali masing-masing mendapat uang 5.000 rupiah Siti dan Ali membelanjakan uang mereka Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima Nah yuk kita pelajari bersama adik-adik Siti mendapat uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah Siti membeli pensil seharga 2.000 rupiah Maka uang kembalian Siti itu berapa adik-adik? Kita harus cari tahu dulu ya Uang kembalian Siti dari 5.000 dikurangi 2.000 rupiah Nah kita kurangi dari angka paling belakang 0 kurangi 0? 0 0 kurangi 0? 0 0 kurangi 0? 0 juga 5 dikurangi 2? Ya 3 berarti uang kembalian Siti itu adalah 3.000 rupiah Nah sekarang uang 3.000 rupiah itu dengan pecahan uang apa saja Kak Citra punya beberapa kelompok uang yang bisa untuk kembalian Siti sebanyak 3.000 rupiah Contohnya disini 1 lembar 2.000 rupiah Lalu ada 1 lembar 1.000 rupiah Nah ini bisa untuk kembalian Siti Atau bisa juga dengan uang seribuan sebanyak 3 Nah nilainya sama 3.000 rupiah Atau bisa juga dengan 3 keping uang 1.000 rupiah Itu nilainya sama yaitu 3.000 rupiah Coba kalian adik-adik ya Bikin uang dari kertas ya Kalian tulis di kertas sobekan begitu beberapa pecahan uang Nah kalian bisa bermain jual beli Nah siapa yang menjadi penjual siapa yang menjadi pembeli Nah nanti kalian akan belajar disitu mengembalikan uang kembalian Dari barang yang dibeli oleh teman kalian Atau kakak kalian atau adik kalian Disini selanjutnya Ali juga sama mendapat uang dari nenek 5.000 rupiah Lalu Ali membeli penghapus seharga 1.000 rupiah Berapa kembaliannya Ali? Nah disini kita kurangi 5.000 dikurangi 1.000 Ayo adik-adik berapa 5.000 dikurangi 1.000? Ya 4.000 rupiah Jadi uang kembalian Ali adalah 4.000 rupiah Lalu kelompok pecahan uangnya bagaimana kak Citra? Nah disini contoh dari kak Citra untuk mendapatkan 4.000 rupiah adalah 1 lembar 2 ribuan dan 2 lembar seribuan Nilainya 4.000 adik-adik Bisa juga dengan 4 lembar uang seribuan Nah bisa juga dengan 1 lembar uang 2 ribuan Lalu 2 keping uang seribuan Ini nilainya sama yaitu 4.000 rupiah Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar 5.000 Siti membeli buku seharga 3.000 Maka berapa ya kembalian uang Siti? Berarti 5.000 dikurangi 3.000 Ayo berapa adik-adik 5.000 dikurangi 3.000? Ya 2.000 rupiah Jadi uang kembalian Siti adalah 2.000 rupiah Nah untuk pecahan uangnya bagaimana? Ya bisa dengan 1 lembar uang 2.000 rupiah Atau bisa juga dengan 2 lembar uang seribuan Atau bisa juga dengan 2 lembar 2 keping uang seribuan Kakek adalah seorang yang hebat Dahulu kakek pandai membuat prakarya Dari kakek ini Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas Nah adik-adik pada pembelajaran ini Kalian akan membuat tempat pensil dari botol bekas Seperti ini gambarnya adik-adik Membuat prakarya tempat pensil yang cantik Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah Botol plastik bekas minuman ringan cukup 1 buah saja Lalu kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna lainnya Ukurannya 21 cm x 8 cm sebanyak 1 lembar Lalu potongan sisa kertas pembungkus kado berwarna pera, emas, atau warna apa saja Yang ukurannya 1 cm x 21 cm sebanyak 1 helai Lalu ada 3 helai potongan kertas sampul warna merah Ukurannya ini untuk membuat bunga mawar ini adik-adik Lalu ada selembar kertas warna hijau Hijau muda itu ukurannya 4 cm x 8 cm Itu untuk membuat daun dari bunga mawar Setangkai ranting kering dari rumputan Lem temba atau hot glue Atau lem uhu juga bisa Gunting, spidol merah dan hijau Mistar atau penggaris Nah ini alat dan bahannya Langkah-langkahnya seperti ini adik-adik Cara membuat tempat pensilnya Yang pertama siapkan sebuah botol plastik Bersihkan dan keringkan terlebih dahulu adik-adik Langkah kedua Gunting botol dengan tinggi dari dasar botol plastik Kira-kira 3 x 4 panjang pulpen atau pensil Ambil potongan botol paling bawah Nah ini ya paling bawah ini Simpan bagian atas untuk kerajinan yang lainnya nanti Adik-adik harus hati-hati saat menggunakan gunting Atau kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian Langkah yang ketiga Kita menyiapkan kertas yang diperlukan tadi Lalu balut bagian teratas botol plastik Dengan kertas sampul warna hijau Karena ini warnanya pakai kuning ya adik-adik ya Dengan ukuran 21 cm x 8 cm Kita mungkin memerlukan penggaris Spidol atau pulpen dan gunting untuk langkah ini Gunakan lem temba atau lem uhu Untuk menempelkan kertas pada botolnya Langkah berikutnya Tambahkan sedikit hiasan di bagian atas potongan botol plastik Tempelkan secara melingkar Kertas warna pera, emas, atau warna lainnya yang tersedia Siapkan Nah sekarang mulai hiasannya Siapkan daun bunga mawar dengan menggunting kertas warna hijau muda Ukuran 4 cm x 8 cm Buat daun kecil-kecil adik-adik Lalu berikutnya Siapkan setangke batang atau ranting Terumputan yang telah kering Kalian siapkan terlebih dahulu Lalu buat 3 kuntum bunga mawar dari kertas Lihat caranya pada tutorial Cara membuat bunga mawar merah Dengan teknik melipat pita Nah nanti adik-adik cari ya di channel youtube Cara membuat bunga mawar dengan teknik melipat pita Tentunya kita juga boleh menggunakan model bunga kertas yang lainnya Mungkin beberapa tutorial Cara membuat bunga kertas di bawah ini Dapat menjadi pilihan yang bagus untuk kreasi kita Gunakan sepidol merah Untuk menutupi bekas potongan kertas Atau bekas guntingan Di sisi kertas yang terlipat berwarna putih Gunakan lem tembak atau hot glue Atau lem uhu juga bisa Untuk menempelkan hiasan tadi ya Berupa bunga mawar Lalu daunnya Rantingnya Itu kepada botol ya Kita tempelkan di botolnya adik-adik Susunlah seperti membuat sebuah sekitiga Biarlah lem mengeras dan dingin Hingga bunga-bunga kertas menempel dengan baik dan kuat Nah itu tadi cara membuat tempat pensil dari botol bekas Sebenarnya bisa ya adik-adik ya Dengan kain flanel Lalu dengan kain sisa jahitan Atau kain perca Itu bisa juga untuk menjadi hiasan tempat pensil Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3 subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye Terima kasih.